Intro YJH alias Gopal warga Sigambal yang merupakan seorang spesialis pelaku jamret di ringkus personil unit resum Satresrim Polres Labuhan Batu. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sepeda motor yang kerap dipakai pelaku dalam menjalankan aksinya. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Parikesit menyebutkan pelaku dan seorang temannya yang kini DPO sudah beraksi selama 15 kali, khusus di seputaran kota Rantau, Prapat. Para tersangka selalu menargetkan para pengendara wanita dan ibu-ibu yang menjadi korbannya. Diketahui korban terakhir berinisial HN, seorang wanita yang melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan SM Raja Rantau, Prapat. Tepat di depan Simpang Mangga, korban dijamret dan harus kehilangan tas yang berisikan telepon genggam, KTP, ATM, dan uang tunai sebesar Rp150.000, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp4 juta lebih. Pelaku yang masuk target dalam rangka pelaksanaan Sikat Toba 2021 karena telah meresahkan masyarakat ini, dijerat dengan pasal 365 KOH Pidana, ayat 2, dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Selabuhan Batu telah melakukan penangkapan mengamankan satu orang bersangka inisialnya JA yang merupakan pelaku jamret atau pencurian dengan kekerasan yang sudah melakukan asinya 15 kali di seputaran wilayah kota Rantau, Prapat. Dan melakukan asinya dengan pelaku sendiri atau bagaimana? Jadi pelaku melakukan asinya berdua dengan seorang rekannya yang saat ini masih dalam pengajaran, masih dalam pengajaran kami. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampogolon melaporkan.